Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Matan Al-Ajrumiyyah yang mana kita sampai pada episode keempat kali ini. Kemarin kita sudah selesai membahas bab tentang Al-Kalam dan juga bab tentang Al-Iqrab. Dan kali ini kita akan membahas tentang Al-Mu'rabat. Di episode kali ini tentang Al-Mu'rabat. Apa itu Al-Mu'rabat? Al-Mu'rabat adalah kata-kata yang dalam kondisi Iqrab. Mu'rab itu artinya adalah dalam kondisi Iqrab. Jadi sekarang kita hanya fokus membahas kata yang dalam kondisi Iqrab. Ini adalah makna dari Al-Mu'rabat. Dan seperti biasa akan kita bacakan dulu teks bahasa Arab dari tulisan sang pengarang di sini. Al-Mu'rabat adalah kata-kata yang dikata oleh Al-Mu'rabat. Karena Al-Mu'rabat adalah kota yang dikata oleh Al-Mu'rabat di usIq circum. Dan beha Allah kali ini dalam kata-kata keempat, dan betul hatinya dönem hatan berlangsung kerana Geliacon Korea dan dari Al-Mu'rabat kita berbahas kata. Dan lebih baik dikata oleh Al-Mu'arif datang. Dan bahas kesul take care yang dikata oleh Al-Mu'abat, 13-13. Dan berkata dari Al-Mu'rabat, Isk confidence yang dikata oleh Al-Mu'abat? Oke, ini dulu kita akan bahas separuh dari materi kita, yakni tentang al-mu'rabat yang tadi kita sebutkan sebagai kata-kata yang berada dalam kondisi i'rab. Jadi makna daripada kata mu'rab di situ adalah dalam kondisi i'rab. I'rab itu apa kemarin? Yaitu yang berubah-rubah harokatnya atau kondisi akhirnya berubah-rubah. Jelas ya? Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat yang ada di teks pengarang, yang di dalam kotak itu teksnya pengarang. Kalau ada tanda kotak seperti itu kemudian ada artinya, itu yang saya tuliskan adalah teks dari sang pengarang langsung. Di sini kata-kata yang i'rab, dalam kondisi i'rab, terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, kelompok yang pertama adalah yang menggunakan ciri-ciri i'rab berupa harokat. Bagian yang kedua atau kelompok yang kedua adalah kata-kata yang dalam kondisi i'rab menggunakan ciri-ciri huruf. Jadi ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Semoga jelas dengan apa yang saya tampilkan di layar. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, ini adalah pengulangan. Jadi Al-Mu'rabat di sini, episode kali ini, mengulang dua episode sebelumnya, yaitu episode 2 dan 3 tentang al-i'rab. Di sini diulang lagi tetapi dari sudut pandang yang lain. Jadi seperti yang saya gambarkan kemarin, ini ibaratkan kita sedang membuka Google Map. Waktu awal-awal kita belajar, episode 1, 2 dan 3, pertemuan kemarin itu, semuanya fokus melihat secara keseluruhan. Peta dunia secara keseluruhan, seperti Google Map. Baru kita mulai zoom in kepada masing-masing bagian. Jadi yang kemarin itu kita membahas secara umum, secara keseluruhan. Lalu kita akan bahas secara parsial masing-masing, satu persatu, dengan lebih zoom, lebih rinci. Di sini kita akan membahas dari sudut pandang yang lain, dari gambaran secara umum lagi. Seperti yang kita sebutkan, maka i'rab ada dua jenis. I'rab dengan harokat, jenis yang pertama. Dan i'rab dengan huruf, jenis yang kedua. Yang kemarin kita pelajari, i'rab sendiri, apa kondisi aslinya. Seperti yang kita sebutkan kemarin, ada yang namanya rofa, ada yang namanya nasob, ada yang namanya khoft atau jar. Itu punya dua istilah ya, khoft atau jar. Khoft atau jar. Terus ada yang namanya jazm. Nah, dari empat jenis ini, masing-masing memiliki ciri-ciri berupa harokat dan ciri-ciri berupa huruf. Sudah kita bahas dalam dua episode kemarin. Nah, untuk ciri-ciri yang asli adalah yang berupa harokat. Terkadang harokat ini juga bisa menjadi ciri-ciri cabang, bukan ciri-ciri asli. Seperti yang kita tunjukkan di layar, ada al-dommah, ada al-fathah, ada al-kasrah, ada al-sukun. Ini adalah empat bentuk harokat yang menjadi ciri-ciri i'rab. Kemudian, yang jenis kedua, yaitu dengan menggunakan huruf. Huruf pun juga ada empat. Ada yang waw, ada alif, ada ya, ada nun. Nah, ingat, walaupun di sini ada waw, alif, dan ya, waw, alif, dan ya di sini bukan huruf illah seperti yang kita bahas kemarin. Huruf illah, huruf penyakit, berupa alif, waw, dan ya, itu hanya berlaku pada akar kata. Nah, nanti mungkin kita bisa singgung sedikit tentang akar kata ya. Akar kata itu apa sih maksudnya? Insya Allah akan kita jelaskan nanti di waktunya. Nah, yang penting kita fokus dulu dengan di sini ada dua pembagian. I'rab dengan harokat, i'rab dengan huruf. Yang akan kita bahas kali ini, i'rab dengan harokat dulu, baru nanti i'rab dengan huruf. Kita lanjut. Nah, di sini, sang pengarang menuliskan dengan cukup panjang di sini. Di paragraf pertama yang warna biru ujungnya itu, yang pertama adalah ada empat jenis kata i'rab. Ada empat jenis kata yang di'rab menggunakan harokat. Apa saja itu? Pertama ada isim mufrat. Kedua ada jama' taksir. Ketiga ada jama' mu'annad salim. Yang keempat ada fi'il mudari' yang tidak terhubung dengan bagian akhirnya sesuatu. Jadi ada empat ini. Al-ismul mufrat. Jama'u taksir. Wajama'u mu'annad salim. Wal fi'il mudari'u alladhi lam yattasil bi'akhirihi syai'i. Fi'il mudari' yang ujungnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Ini lawan dari af'al khumsah. Af'al khumsah yang kemarin kita pelajari, lima fi'il itu terhubung dengan sesuatu di ujungnya. Nanti ketika bahas af'al khumsah akan jelas insyaAllah. Nanti ada waktunya kita bahas af'al khumsah. Sekarang kita lihat dulu berarti paragraf pertama di sini membahas tentang empat jenis kata yang di'rab menggunakan harokat. Selain dari empat ini, maka tidak di'rab dengan harokat, tetapi di'rab dengan huruf. Jadi yang i'rabnya pakai harokat ada empat saja. Kita lihat berikutnya bagaimana kondisi i'rabnya. Maka kita lihat ada empat jenis i'rab seperti yang kita bahas sebelumnya. Profak, nasob, khofat, dan jazm. Ini kalau muncul sponsor di bawahnya, jadinya agak ngelag sedikit. Kita lihat di sini. Profak, nasob, khofat, dan jazm. Empat kondisi i'rab di sini menggunakan ciri-ciri harokat. Dhamma, fathakas, rasukun. Jadi untuk empat jenis kata yang tadi, seluruhnya di'rab dengan menggunakan empat ciri ini. Kalau rofak dia dommah, kalau nasob dia fathah, kalau khofat dia kasroh, kalau jazm dia sukun. Gampang ya. Jadi kan kemarin kita belajar isim itu dibagi tiga. Betul ya. Mufrod, mustanna, jama' Yang jumlahnya satu, di sini jumlahnya satu ada di situ. Tunggal. Lalu yang jumlahnya dua, mustanna, tidak ada di sini. Lalu yang jumlahnya jama' ada di sini. Jama' taksir dan jama' mu'anas salim. Satu lagi, jama' yang satunya, jama' mudhakar salim, tidak ada di sini. Berarti kita ingat isim, mufrod, jama' taksir, jama' mu'anas salim. Yang tidak ada hanya mustanna dan jama' mudhakar salim. Berarti mustanna dan jama' mudhakar salim nanti diikrab dengan huruf. Isim kan cuma dibagi tiga. Mufrod, mustanna, jama' Tunggal, dua, dan tiga atau lebih. Jadi di sini sudah ada yang tunggal dan jama' Jama'nya yang taksir dan mu'anas salim saja. Sedangkan mustanna dan jama' mudhakar salim ada diikrab dengan huruf. Ada pun fi'il, maka fi'il yang diikrab itu cuma fi'il mudhakarik. Sudah kita bahas sebelumnya, kalau tidak salah, hanya fi'il mudhakarik yang bisa diikrab. Sedangkan dua jenis fi'il yang lain tidak bisa diikrab. Dan akan kita bahas insyaAllah di pertemuan besok. Kita bahas tentang fi'il secara menyeluruh. InsyaAllah besok episodenya tentang fi'il. Berarti di sini hanya ada empat jenis. Seluruhnya menggunakan kondisi ikrab yang empat di bawahnya, kelihatan ya, di layar. Lalu kemudian ciri-cirinya semuanya harokat. Baik, kita lanjut. Kecuali. Ini yang perlu diingat ada kecuali. Kecuali berarti keluar dari kaedah yang barusan kita sebut. Ini yang namanya di atas ini kaedah asli. Kaedah asli atau akar. Yang di bawahnya ini namanya kaedah cabang. Jadi pengecualian itu adalah bentuk cabang dari akar. Jadi kalau sudah tahu yang tadi aslinya seperti itu, ada kondisi-kondisi di mana keluar dari kaedah aslinya. Terjadi pada tiga hal. Kata pengarang di sini. Ini masih perkataan si pengarang ya. Masih perkataan si pengarang. Hanya saja dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Saya terjemahkan. Yang pertama, apabila jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim tadi ya. Nasobnya pakai kasrah. Nanti kita akan bahas ini. Kita baca sekilas saja penjelasannya nanti. Lalu isim tidak munsorif. Isim tidak munsorif itu kemarin sudah kita jelaskan. Yaitu yang dimaksud adalah tidak bisa pakai tanwin. Tidak bisa pakai kasrah. Ini kemarin sudah kita bahas secara ringkas. Rincian tentang isim tidak munsorif ada di episode terakhir insyaAllah dari kajian Aju Rumiah. Jadi makanya nahu itu agak sulit sedikit karena dia bentuknya seperti puzzle. Puzzle itu baru kelihatan jelas kalau lengkap semua. Makanya kalau belajar masih kita ambil sebagian-sebagian tidak kelihatan gambar puzzle-nya apa. Tetapi kalau puzzle-nya sudah lengkap maka akan kelihatan semuanya. Itulah ilmu nahu. Makanya kalau kita sekarang masih ada bagian-bagian yang belum kita ketahui, tidak usah khawatir. Nanti kalau datang waktunya membahas itu maka insyaAllah akan jelas semuanya. Kemudian pengecualian yang ketiga adalah fi'il mudari' mu'tal akhir. Kemarin sudah kita jelaskan ini. Yaitu yang memiliki penyakit. Penyakit itu disingkat dengan kata ayu. Tahu kata ayu ya? Ayu dalam bahasa Jawa artinya cantik. Ayu dalam bahasa Arab itu pembagian dari tiga huruf penyakit. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw ini adalah penyakit apabila terjadi pada akar kata. Akar kata. Nanti kita jelaskan secara ringkas tentang akar kata di penjelasan yang sesuai. Sekarang kita cuma membaca secara ringkas dan kita akan perinci untuk masing-masing. Karena tadi kita sebutkan ada empat jenis kata yang diikrob dengan harokat, maka kita akan bagi di sini per jenis kata. Gampang ya? Jadi biar gampang kita bikin kayak gini. Nah ini insyaAllah gampang dengan menjelaskan seperti ini. Kita bahas isimufrat tadi. Isimufrat itu artinya adalah tunggal. Tunggal itu berapa? Tunggal itu satu. Tunggal itu satu. Jadi kalau kata yang jumlahnya satu, maka masuk dalam kaedah ini. Gampang ya? Dibagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua di situ kelihatan. Yang pertama namanya munsorif, yang kedua tidak munsorif. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Munsorif itu yang bisa pakai tanwin atau kasroh. Tidak munsorif, dia tidak bisa pakai tanwin, tidak bisa pakai kasroh. Nah kita bahas langsung ke contoh-contohnya. Dalam kondisi rova, kita lihat baik-baik dalam kondisi rova, semuanya di situ. Fokus ya dengan yang kondisi rova, atau saya tandai begini, dengan warna kuning. Nah, ini yang kondisi rova. Kelihatan di sini ya. Yang saya lingkari warna kuning. Rova, contohnya Al-Masjidu Kabirun. Lihat yang warna hijau. Itu adalah harokat dommah. Harokat dommah menjadi ciri-ciri dari isim mufrat ketika rova. Masjid tersebut besar. Kabirun. Jelas ini ya. Kalau nasob, maka apa yang terjadi? Innal Masjidah Kabirun. Lihat yang saya tandai. Sesungguhnya masjid tersebut besar. Al-Masjidah. Lihat harokat yang warna hijau. Di situ saya letakkan warna hijau pada harokat fathah. Maka ketika nasob, isim mufrat itu berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Apa penyebabnya ini? Ada kata inna. Sudah saya tandai warna kuning. inna di sini adalah faktor penyebab nasob. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau yang misalnya belum urut mempelajarinya, nanti ditonton ulang. Episode 1, 2, 3 diurut. Jangan langsung lompat ya. Namanya naik tangga, tidak bisa langsung lompat ke lantai 3. Harus lewat lantai 1, 2, 3. Nah, innal masjidah kabirun. Lihat di situ harokat akhirnya fathah. Karena dia adalah nasob. Kemudian dalam kondisi jar. Dalam kondisi jar kita lihat. Azhabu ilal masjidi. Menjadi harokat akhir kasroh al-masjidi. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah kata ilah. Ilah di situ sebagai faktor penyebab khafet atau jar. Nah, makanya dia di situ harokat akhirnya al-masjidi. Berarti semua yang tadi kita sebut ini adalah menggunakan ciri-ciri asli semua. Dommah itu ciri-ciri asli untuk rofak. Fathah ciri-ciri asli untuk nasob. Kasroh ciri-ciri asli untuk khafet atau jar. Terus kalau kita lihat ke sampingnya ada tulisan jazm. Tapi bawahnya tanda strip. Kenapa kok di situ tanda strip? Karena isim tidak punya jazm. Pernah kita bahas ya. Isim tidak bisa jazm. Tetap saya tulis di situ. Supaya kita ngeh. Oh iya, ingat lagi. Bahwa isim tidak bisa jazm. Dia cuma punya tiga kondisi ikram. Semoga jelas yang contoh di barusan. Yang munsorif. Maka sekarang kita akan bahas yang tidak munsorif. Yang tidak munsorif kita lihat di sini. Yang tidak munsorif. Ini namanya belajar harus benar-benar fokus ya. Tidak bisa sambil ngapa-ngapain. Ini beda. Belajar bahasa Arab itu harus benar-benar teliti, fokus. Tidak bisa kayak belajar misalnya pelajaran-pelajaran lain. Pelajaran-pelajaran lain mungkin masih bisa sambil ngapain. Sambil ngapain. Tapi kalau belajar bahasa Arab, benar-benar fokus dengan yang di layar. Itu memang syaratnya. Kalau mau bisa. Kita lihat sekarang. Yang tidak munsorif kemarin kita kasih contoh Ibrahim. Ibrahim ini adalah nama asing. Bukan nama Arab. Nama asing itu tidak munsorif. Untuk versi rafa'nya normal. Dommah. Ibrahimu alimun. Warna hijau tetap dommah. Inna Ibrahimu alimun. Warna hijau tandanya fathah. Kelihatan ya. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian ini saya tandai sekarang dengan lingkaran kuning. Azhabu ila Ibrahimah. Bandingkan dengan yang di atasnya. Azhabu ilal masjidi. Yang sini. Azhabu ila Ibrahimah. Pakai fathah. Jadi inilah yang tadi kita sebut sebagai pengecualian. Tadi sudah kita bahas dari perkataan pengarang. Ada yang dikecualikan tiga hal. Saya tunjukkan lagi. Nah kata pengarang. Kecuali pada tiga hal. Ada yang nomor dua ini. Isim tidak munsorif. Nah itulah yang barusan saya tunjukkan. Khovetnya menggunakan fathah. Persis di sini. Ketika dalam kondisi khovet atau jar. Dia pakai harokat akhir. Fathah. Azhabu ila Ibrahimah. Seharusnya. Azhabu ila Ibrahimin. Pakai kasurah seharusnya pakai mi. Tetapi di sini jadi fathah Ibrahimah. Kenapa? Karena dia tidak munsorif. Jadi tidak munsorif ini belum kita bahas. Seperti saya ulangi lagi. Tidak munsorif kita bahas di akhir episode. Insya Allah. Tapi saya kasih contoh satu saja. Kalau nama asing dia termasuk tidak munsorif. Semoga jelas tentang isimu mufrat ini. Kalau sudah jelas maka kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu jama' taksir. Seperti yang saya sebut kemarin ya. Setiap hari berkurang 10 orang. Kemarin masih 50. Sekarang 40-an. Takutnya sampai episode terakhir tinggal 5 orang nanti. Tapi semoga saja istiqoman yang 40-an ya. Baik kita lanjut di sini. Jama' taksir. Jama' taksir. Jama' taksir adalah. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Apabila jumlahnya adalah 3 atau lebih. Ini jama' ya. Arti dari jama'. Taksir. Bukan suka. Taksir di sini bukan bahasa Indonesia. Taksir artinya memecahkan atau merusak. Intinya taksir adalah tidak punya rumus. Tidak ada rumus. Berarti dari mana diketahuinya? Diketahui dari sering membaca dan mendengar. Tapi Ustaz kok saya pernah dengar ada rumusnya? Ada rumusnya tapi banyak sekali. Ada 20-an rumusnya ya. Jadi pusing. Itu dipelajari nanti kalau sudah jauh. Tapi kadang tidak perlu tahu rumusnya. Kalau sering baca dan mendengar insya Allah tahu. Rumusnya memang ada 27 banyaknya. Untuk jama' taksir ini. Kalau tidak salah 27 ya. Ada 27 bentuk jama' taksir yang terkenal. Dipelajari di mana? Di kitab-kitab yang lebih tebal seperti Alfiyah. Di sini sekarang kita fokus dengan contohnya saja. Lihat contohnya seperti tadi yang kita bagi. Ada isim monsorif. Ada yang tidak monsorif. Jama' taksir ini juga isim. Jadi kalau kita tulis isim jama' taksir. Kalau mau panjang. Isim jama' taksir. Tapi dia tidak perlu ditulis karena jama' itu sudah isim. Jelas ya? Kita sekarang perlihatkan berikut ini. Monsorif dan tidak monsorif. Seperti tadi pembagiannya. Kita pilih satu contoh yang gampang. Al-Qutubu. Semuanya bisa melihat dengan yang saya lingkari. Berwarna merah berikut ini. Contoh yang rofa kita fokus lihat di situ. Al-Qutubu kathiratun. Atau kita mau pakai metode seperti ini. Di zoom in begini. Boleh juga. Al-Qutubu kathiratun. Lihat yang warna hijau. Pakai harokat akhir. Dhammah. Dia jama' taksir artinya buku-buku. Kathiratun artinya banyak. Inna'a'tayna kal-kawthar. Pernah dengar ya? Kathiratun artinya banyak. Al-Qutubu kathiratun. Buku-buku tersebut banyak. Al-Qutubu jama' taksir dalam kondisi rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menyebabkan nasob atau khafot. Kalau tidak ada yang menyebabkan apa-apa. Kembali ke hukum asal. Hukum asal isim itu rofa. Jadi hukum asalnya seperti itu. Kayak manusia. Hukum asalnya apa? Berjalan di atas daratan. Tapi kalau dia punya cara yang lain, dia bisa terbang dan bisa menyelam ke bawah. Itu bukan hukum asli. Hukum aslinya manusia berjalan di daratan. Ini contoh saja. Nah, gitu juga. Contoh isim. Hukum aslinya adalah rofa. Al-Qutubu kathiratun. Sekarang kita pindah ke alau nasob. Nasob kita geser. Sekarang lihat di layar. Inna. Inna ini yang menyebabkan efek. Efek daripada apa? Efek nasobnya. Inna al-Qutubah kathiratun. Inna disini menyebabkan al-Qutubah menjadi harokat akhirnya fathah. Inna al-Qutubah kathiratun. Ini masih normal ya. Kemudian kita lihat yang khafad atau jar. An-zuru ilal-Qutubi. Kata ilah menyebabkan jar atau khafad sehingga harokat akhir al-Qutubu berubah menjadi al-Qutubi. An-zuru ilal-Qutubi. Insya Allah ini jelas semuanya karena semuanya pakai ciri-ciri asli. Ini karena munsorif. Tetapi kalau yang tidak munsorif, maka apa yang terjadi? Kita lihat contohnya adalah jama' taksir dari kata masjid. Masjid itu satu. Kalau masjidnya lebih dari dua, tiga, empat, lima, seratus, satu juta, dan seterusnya sampai tak terhingga, maka jama'nya masajid. Masajid ini adalah salah satu contoh dari ghayur munsorif atau tidak munsorif. Ini contohnya ya. Tidak munsorif itu artinya apa sih? Tidak bisa kasrah, tidak bisa tanwin. Berarti nanti kenanya di masalah kasrah. Dia enggak bisa kasrah. Fihah masajidu kathirotun. Lihat kata masajidu. Masajidu. Akhirnya domah dalam kondisi rofa. Roaitu masajidah kathirotan. Aku melihat masjid-masjid ada banyak. Masajidah. Nasob. Dia nasob karena efek roaitu. Jadi dalam bahasa Arab, roaitu ini adalah subjek dan predikat. Masajid ini adalah objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Saya melihat masjid. Masjid di sini objek. Maka dia dalam kondisi nasob alias harokat akhirnya fathah. Yang berikutnya adalah pengecualian. Karena ini adalah tidak munsorif, maka dia terlarang dari yang namanya harokat kasrah. Maka yang terjadi berubah jadi harokat fathah. Persis seperti Ibrahim tadi. Bedanya Ibrahim itu satu orang. Masajid di sini banyak. Jemaah taksir. Andhuru ila masajidah. Seharusnya masajidi. Seharusnya. Kalau pakai kaedah asli. Sayangnya dia bukan kaedah asli. Dia tidak pakai kaedah asli. Dia pakai kaedah sendiri. Karena dia dikecualikan. Tadi kita sebut kaedah cabang. Andhuru ila masajidah. Jelas di sini. Sehingga kita lihat. Contoh-contohnya sudah lengkap semua. Berarti yang dikecualikan adalah yang warna krem. Yang pojok warna krem. Dalam kondisi khafad tidak munsorif. Maka dia harokat akhirnya fathah. InsyaAllah jelas di sini. InsyaAllah jelas. Kita lanjut sekarang kepada materi berikutnya. Yaitu tentang jama' mu'annath salim. Bila ada yang bingung dan mau bertanya. Silahkan bisa diangkat tangan. Nanti kan saya bisa lihat. Sehingga nanti. Pokoknya ada yang mau ngomong sesuatu. Atau mau menanyakan pertanyaan. Klik logo angkat tangan. Supaya nanti bisa menanyakan ke saya. Kalau ada yang bingung. Ustaz. Baik. Ya. Ustaz. Maaf. Tapi ini agak keluar. Ya. Tadi saya lihat kan. Ang dulu. Berarti saya yang salah selama ini. Sepengatauan saya kan. Ang dulu itu dari Nadoro. Ang dulu undur. Betul. Kenapa? Jadi ang dulu. Kok enggak undur? Oh ya. Bagus. Pertanyaannya bagus. Anduruh ini fi'il mudare. Dari kata Nadoro yanduruh. Tadi kan bunyinya fi'il mudare-nya. Yan-duruh. Gini ya. Yan-duruh. Nah kemudian. Ini mudare. Mudare. Iya mudare. Jadi ini saya. Anduruh saya. Saya melihat. Saya pikir ini ternyata amr. Ya. Ya. Saya sudah faham. Masya Allah. Bagus. Jadi di sini. Adalah fi'il mudare. Saya. Bagi yang belum mengenal fi'il mudare. Contoh-contoh fi'il mudare. Nanti bisa belajar di. Duru Sulua. Atau Arabiyah. Baina Yadaik. Tapi nanti kita akan singgung sedikit. Insya Allah ya. Kita akan singgung sedikit. Karena memang ini. Sebisa mungkin yang ikut di sini sudah kenal. Tentang. Kalau Anduru. Dan lain-lain. Tapi enggak apa-apa. Tadi barusan contohnya itu ya. Anduru saya melihat. Betul. Bukan lihatlah. Saya kira tadi kan lihatlah. Kalau lihatlah undur. Ya. Betul. Baik. Sudah jelas ya insya Allah. Kita lanjut sekarang ke jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim ini adalah jama' artinya tiga atau lebih. Mu'annath artinya perempuan. Salim artinya punya rumus. Gitu ya. Salim artinya punya rumus. Kemudian. Nah kemudian di sini. Kalau kita lihat salim di sini berarti punya rumus. Karena pernah kita pelajari rumusnya kemarin yaitu titik-titik ditambah alif dan ta. Itu ya gambarannya ya. Ini rumusnya. Kalau perempuan jama' berakal. Maka dia berakal itu maksudnya manusia. Maka dia pakai alif dan ta. Nah kita lihat dalam kondisi rofa. Nasob dan jar. Ada pengecualian satu yaitu pada kondisi nasob. Nanti kita bahas di sini. Berarti ini pengecualian yang tengah ya. Yang warnanya beda. Kita bahas satu persatu dalam kondisi rofa. Al-Muslima tu kathirotun. Lihat. Al-Muslima tu. Rofa nya pakai dhamma. Al-Muslima tu kathirotun. Mudah ya. Seperti yang tadi. Seperti kita sebut. Ini pakai ciri asli. Nah yang pengecualian ini. Yang kita tandai warna berbeda sendiri. Dalam kondisi nasob. Nasob itu ciri aslinya harusnya fathah. Seharusnya berbunyi innal muslima ta kathirotun. Harusnya kayak gitu. Tetapi dia dikecualikan. Kenapa? Jangan ditanya kenapa. Karena ini memang dari sananya orang Arab bicaranya kayak gitu. Jadi ini kan yang lebih dulu itu prakteknya. Kaedahnya baru muncul setelahnya. Jadi kaedahnya ini dikarang setelah prakteknya orang-orang Arab di masa lalu. Bukan kaedahnya dibuat dulu. Seperti bahasa Indonesia itu baru dibuat kaedahnya setelah mendengar percakapan orang-orang dulu. Jadi di sini al-muslima ti pakai kasroh. Bukan pakai fathah. Innal muslima ti kathirotun. Contohnya di Quran banyak sekali. Nanti dicek tentang al-mu'minat, al-muslimat. Nanti lihat misalnya di surat An-Nur. Di surat tentang surat At-Tolak. Di surat yang lain-lain dicek. Banyak di situ ya. Tentang al-muslima ti dan lain-lain contoh-contohnya. Berikutnya kalau khafad atau jar. Andhuru saya melihat ilal muslima ti kepada wanita-wanita muslima. Nah al-muslima ti. Di sini terkena efek khafad atau jar daripada kata ilah. Sudah sih ya? Ini normal. Berarti yang tidak normal hanya yang warna coklat itu atau warna krem. Yang abnormal yang ini. Yang lainnya normal semua. Ya jelas ya? Insya Allah jelas. Berikutnya baru kita bahas tentang fi'il. Yaitu fi'il mutari'. Nah di sini yang mau saya singgung tadi adalah tentang akar kata. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya istilahnya akar kata. Saya berikan contoh bagi yang misalnya belum mengenal tentang ini. Jadi akar dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fa'ala. Ini ya gambaran-gambangnya. Yang pertama adalah huruf fa, yang kedua huruf ain, yang ketiga huruf lam. Oke. Nah di sini fa'ain lam. Gitu ya. Gampangnya kayak gini. Gampangnya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat. Ini adalah akar kata dalam bahasa Arab. Seperti tadi kita lihat. Atau kita cari yang gampang lagi. Amanah yu'minu. Yuk'minu beriman ya. Sering kita baca di Al-Quran. Yuk'minu. Nah dari kata yu'minu. Kita tulis di sini. Yuk'minu. Nah di sini yang berupa akar kata hanyalah huruf hamzah atau alif. Lalu mim, lalu nun, amanah, yu'minu. Huruf ya di situ bukan huruf ilah. Huruf ya di situ adalah huruf mudare. Kalau dipelajari itu huruf tambahan. Akar kata biasanya yang paling sering berjumlah tiga. Ada yang berjumlah empat tapi kita enggak bahas di sini sekarang. Kita bahas yang mayoritas adalah akar katanya tiga jenis, tiga buah. Ini mirip dengan bahasa Indonesia misalnya. Kita bilang dalam bahasa Indonesia misalnya. Melihat. Penglihatan. Kelihatan. Terlihat. Kita coba telusuri dari semua ini. Melihat, penglihat, penglihatan, kelihatan, terlihat. Yang sama di mana? Yang sama adalah semuanya punya kata lihat. Lihat, lihat, lihat. Maka kata lihat di sini adalah akar kata. Bedanya dalam bahasa Arab akar kata itu berupa huruf. Jadi akar kata itu hanya, fa'ala ini hanyalah seperti ibaratnya cetakannya atau rumusnya. Yang nanti dipraktekan dengan yang lain-lain. Semuanya banyak dalam bahasa Arab. Kataba yaktubu. Koro'a yakra'u. Ikra. Kata ikra itu kof. Akar katanya ro'a lalu hamzah. Hamzah. Koro'a. Zaha ba. Jalasa. Sola. Melakukan sholat. Sholat. Sholat, lam, dan alif. Dan seterusnya. Banyak ya contohnya. Kenapa saya singgung ini? Karena kita akan membahas, mengulangi yang dulu kita bahas yaitu soheh dan mu'tal. Soheh kemarin kita artikan adalah sehat. Mu'tal artinya sakit. Nah, sakitnya kenapa? Sakitnya karena kena penyakit. Penyakitnya apa? Huruf illah. Huruf illahnya apa? Yaitu yang disingkat dengan kata ayu. Jadi ayu itu penyakit. Cantik itu penyakit di sini ya. Ayu kan artinya cantik. Cantik itu penyakit dalam bahasa Arab. Ayu, yaitu alif, yak, dan waw. Ini adalah penyakit apabila diakar kata. Ingat, harus di akar kata. Akar kata itu jumlahnya berapa? Tiga huruf. Jadi menelitinya dilihat dari situ. Dari tiga huruf akar, baru dilihat ada penyakitnya atau enggak. Kalau tidak ada penyakit, soheh. Kalau ada penyakit, mu'tal. Dan yang dimaksud di sini adalah mu'tal akhir. Soheh akhir berarti bagian akhirnya atau lamnya. Tadi di situ fa'ala berarti lam yang belakang. Itu adalah yang ada penyakitnya. Kita langsung bahas kepada contohnya. Kita lihat contohnya. Dalam kondisi rofa' kalau yang soheh akhir, yang sehat. Yadhabu zaidun. Zaid pergi. Di sini akar katanya adalah zal, ha, dan ba. Kita lihat yang ba, yang nomor tiga. Itu adalah normal. Bukan alif, bukan wau, bukan ya. Bukan huruf yang berpenyakit. Berarti fi'il ini adalah sehat. Yadhabu zaidun. Rofa'nya dommah. Nasobnya pakai fathah. Normal berarti ya. Lan yadhaba zaidun. Yang menjadi faktor di sini adalah lan. Yang berarti tidak akan. Lan itu adalah faktor penyebab nasob. Yadhaba adalah efek dari nasob tadi. Menjadi fathah, harokat akhirnya. The adalah huruf pertama. Ha huruf kedua. Ba huruf ketiga dari akar kata. Huruf ketiga dari akar kata normal. Berarti dia soheh akhir, nasobnya pakai fathah. Terus khofat atau jar? Tidak ada. Karena fi'il tidak punya khofat atau jar. Dia langsung ke jazam. Lam yadhab zaidun. Lam yadhab. Lihat, lam di sini menyebabkan jazam. Yadhab pakai sukun karena terkena efek lam. Zaid. Berarti jazam dengan sukun di sini cocok ya. Sama-sama normal. Jazam kondisinya. Sukun itu harokat aslinya. Jadi di sini normal. Contohnya. Yang paling atas, yang versi soheh ini semuanya normal. Tidak ada masalah dengan ini. Menggunakan ciri-ciri asli semua. Namun, untuk yang mu'tal akhir, di sinilah terjadi masalah. Namanya juga berpenyakit. Namanya berpenyakit pasti buat masalah. Di sini keluarlah masalah. Dia menyebabkan keluar dari kaedah asli. Atau kita sebut tadi kaedah akar. Kita lihat. Yusolli zaidun. Zaid melakukan sholat. Yusolli. Di sini seharusnya bunyinya yusolliu. Ini tidak kita bahas dulu. Ini dibahas di ilmu shorof. Ini dibahas di ilmu shorof. Dan di ilmu nahu juga dibahas. Disebut dengan dhammah tersembunyi. Aslinya yusolliu. Kemudian dia disingkat menjadi yusolli. Dibikin mudah diucapkan. Tetap dia disebut dhammah dalam ilmu nahu. Disebut dhammah tersembunyi. Atau dalam istilah bahasa Arab. Muqaddarah. Muqaddarah itu tersembunyi. Yusolli zaidun. Zaid sedang sholat. Yusolli. Sering mungkin dengar kata yusolli ini ya. Kemudian lan yusollia zaidun. Ini pakai fathah. Normal juga nasobnya pakai fathah. Kemudian kalau jazm. Sudah saya tandai warna coklat beda sendiri. Karena dia abnormal alias keluar dari kaedah asli. Lam yusolli zaidun. Zaid belum sholat. Coba kita bandingkan dengan yang tadi. Yusolli ada yaknya. Tetapi di sini hilang yaknya. Makanya dia ciri-cirinya dihapus huruf ilah. Yaitu huruf yak. Di sini huruf ilahnya adalah huruf yak. Dalam kata yusolli. Saya tulis di sini. Yusolli. Itu yaknya ada aslinya. Di ujung. Hilang di sini tiba-tiba. Karena terkena efek jazm. Inilah yang disebut dengan dihapus huruf ilah. Yusolli menjadi lam yusolli. Lam yusolli. Jelas ya di sini. Jadi ini gambaran ringkasnya tentang apa yang barusan kita pelajari. Tentang fi'il mudari ada yang sahih ada yang mu'tal. Baik. Berarti rangkuman dari yang barusan kita pelajari. Kata-kata yang i'rob dengan harokat. Di sini ada empat jenis kata. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini kalau kita mau merojaah. Misalnya tadi sudah paham. Pengen diingat-ingat lagi. Cukup dengan gambaran ini. Tabel ini. Bisa di-screenshot atau disimpan. Ini buat patokan nanti. Kalau misalnya mau ingat-ingat lagi tinggal lihat ini. Jadi yang warna putih itu semuanya yang normal. Yang tidak normal yang warna coklat. Yang putih itu normal semua. Yang coklat ini yang tidak normal alias keluar. Atau disebut tadi dikecualikan. Pengecualian. Rofa pakai dommah semua. Isim mufrat, jama' taksir, jama' salim, fi'il mudariq. Kalau nasob pakai fathah semua. Kecuali satu. Jama' mu'anas salim. Jama' mu'anas salim ini pakai kasroh. Nasobnya pakai kasroh tadi. Seperti innal muslimati. Innal muslimati kathirotun misalnya. Kalau khafet. Khafet itu ciri aslinya kasroh. Normalnya kasroh. Kasroh-kasroh warna putih. Yang coklat itu yang keluar dari jalur normal pakai fathah. Kelihatan ya di situ ya. Karena kenapa? Karena tidak munsorif. Sedangkan fi'il mudariq. Yang terakhir kalau jazam. Dalam kondisi sahih dia sukun. Dalam kondisi mu'tal atau sakit dia. Dihapus akhirnya. Hathfu akhirihi. Dihapus bagian akhirnya. Jadi ini ringkasannya insya Allah mudah. Mengingatnya. Kata-kata yang di-i'rob dengan harokat cuma ada empat. Lawannya nanti sebentar lagi kita pelajari. Kata-kata yang di-i'rob dengan huruf. Jumlahnya juga empat. Jadi empat versus empat. Gampang hafalnya jadi. Empat pakai huruf. Empat pakai harokat. I'robnya. Jadi sudah siap ya insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Umus Sifat di situ. Boleh di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat. Kalau tidak salah kan. Seperti yang banyak. Sementara Aklamun sini kan. Guiru Akil. Jadi kasih rotun. Sedangkan tadi Anda lihat Ustaz. Di contoh. Mu'anas jama' Mu'anas salim. Inal muslimati. Kasih rotun. Sedangkan muslimat ini kan. Jama'a akil. Setiapnya muslimat. Tapi apa kasih rotun. Tidak kasih rotun. Kasih rotun. Maksudnya tidak. Oh ya. Kayaknya salah saya di sini ya. Betul. Bagus koreksinya. Nanti saya cek lagi. Yang betul kayaknya kasih rotun ya. Tapi kurang tahu. Kalau ini apakah kasi rotun atau kasi rotun. Nanti saya cek lagi. Bagus koreksinya. Ya seharusnya gini ya. Ini efek buatnya terburu-buru. Saya buatnya siang. Karena saya malamnya itu. Saya malam ini uas kan. Setiap malam saya uas. Jadi kok malam. Pagi itu saya uas. Jadi kalau malam saya persiapan uas. Jadi pagi saya uas. Siang baru nyiapin materi. Jadi saya ngarangnya ini sekalian semuanya. Ini siang hari doang. Terus sore-nya saya ajarkan gitu. Malam belajar lagi buat uas besok. Makanya jadi. Bagus ini koreksinya ya. Bukan kasi rotun. Tapi kasi rotun. Kasi rotun ini. Nanti saya cek lagi. Apakah bisa kasi rotun atau tidak. Karena di sini. Kalau yang sudah belajar. Ngerti ya. Masalah. Jama'at yang tidak berakal. Dari sini muslimat jama'at berakal. Nanti kita cek lagi. Apakah bisa atau tidak. Kita lanjut dulu sekarang. Bagus koreksinya ya. Terima kasih. Kita lanjut sekarang dengan. Materi berikutnya yaitu. Waktunya masih sisa lumayan ya. 20 menit. Tidak tahu cukup apa enggak. Ini kita bahas. Yang di-irop dengan menggunakan huruf. Yang di-irop dengan menggunakan huruf. Saya bacakan dulu di sini dari teks pengarangnya dulu. Secara lengkap ya. Sangat pengarang mengatakan. Rahimahullah. Falladhi yu'rabu bilharakati arba'atu anwa'i. Yang paling atas diak. Lihat an. Alismu almufrat. Wajamu attaksir. Wajamu almu'annatissalim. Walfi'lul mudari'u. Alistair. 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 selamat menikmati baik kita akan bahas kalau waktunya cukup kalau tidak cukup kita lanjutkan besok disini al-mu'rabat yang bagian kedua tadi kita sebut kelompok kedua alias yang di-i'rob pakai huruf yang i'robnya pakai huruf apa saja disitu i'robnya pakai huruf ada empat juga ada empat jenis seperti tadi sama-sama empat berarti empat versus empat berarti gampang ngafalnya insyaAllah pertama mustanna kedua jama' mudhakar salim ketiga asma' khomsah keempat af'al khomsah gampang banget ngafalnya jadi lawan yang dari yang tadi kalau tadi isim mufrad dengan jama' dan fi'il mutare sekarang yang sisanya yang tidak disebut di sana disebut di sini gitu saja mustanna jama' mudhakar salim asma' khomsah af'al khomsah simple jelas padat di sini dan af'al khomsah disebutkan oleh pengarang cara ngafalnya nanti kita gampang ini menghafalkan af'al khomsah pakai model ini nanti kita lihat secara rinci kita akan bahas ini satu persatu dengan rinci berikut ini satu persatu kok tadi kayaknya lebih panjang yang di teks bentar saya cek lagi takutnya ada yang ketinggalan oh enggak enggak ada yang ketinggalan semuanya lengkap saya baca semua ya oh saya tadi membacanya malah dari harokat ya saya baca lengkap dari harokat pantesan kok panjang ternyata saya baca dari yang ikrob dengan harokat padahal ini sisa dikit banget ya insyaallah selesai ini gampang kita bahas dari Muthanna terus yang Muthakarsalim terus yang dua berikutnya kita bahas satu persatu dengan metode yang tadi insyaallah gampang metodenya makanya yang tiba-tiba enggak hadir pertemuan kali ini ternyata pelajarannya jauh lebih mudah dari yang kemarin kalau kemarin masih agak sulit sekarang jauh lebih mudah jadi insyaallah kedepannya malah lebih mudah lagi seperti yang saya bilang ini Nahu itu seperti puzzle berarti semakin lama belajar semakin lengkap bagian-bagian puzzle-nya akan kelihatan semua kita lihat di sini Fa'amad tathniyatu faturfa'u bil alif Muthanna tathniyat itu maksudnya Muthanna yang jumlahnya dua yang jumlahnya dua adalah rofa' dengan menggunakan huruf alif nasob dan khafetnya menggunakan huruf ya pakai dua huruf ini kita ingatkan lagi tentang Muthanna Muthanna itu rumusnya kemarin apa plus ditambah titik-titik titik-titik plus atau ditambah alif dan nun atau ya dan nun kemarin ya tapi yang intinya adalah yang alif dan nun dulu yang pakai versi aslinya aja biar gampang ingatnya kalau kita mau menyebut kata itu berjumlah dua maka tambahkan rumus ini tambahkan alif ditambahkan nun ini rumusnya bunyinya ni tapi di situ ya nunnya berbunyi ni kita lihat contoh kalau tadi rofa' menggunakan doma nasob pakai fathah khafet pakai kasroh disini dia enggak enggak pakai kaedah yang tadi yang pakai harokat dia pakai kaedah sendiri dia punya caranya sendiri yaitu menggunakan huruf ini mengulang pelajaran kita kemarin sebenarnya dan kemarin lusa hanya saja seperti saya bilang dari sudut pandang yang lain sehingga kita muroja'ah lagi yang sebelumnya tapi dilihat dari perspektif yang berbeda kita lihat kalau dalam kondisi rofa' al-masjidu al-masjidu itu kan kalau satu masjidnya tapi kalau masjidnya ada dua gimana al-masjidani kabironi dua masjid besar al-masjidani disini lihat yang menjadi ciri-ciri rofa' adalah harokat bukan harokat huruf alif huruf alif disini yang warna hijau itu adalah ciri-ciri rofa' kalau dalam kondisi nasob atau khafet maka dia pakai ciri-ciri ya lihat baik-baik innal masjidaini kabironi sungguh dua masjid tersebut besar ciri-ciri ya disitu menjadi ciri-ciri nasob huruf ya menjadi ciri-ciri nasob kemudian kalau khafet atau jar juga sama yang terjadi ya ya disini adalah ciri-ciri khafet adhabu ilal masjidaini jadi berarti kita lihat secara keseluruhan gampang ya kalau rofa' pakai alif kalau nasob atau khafet pakai ya gampang insyaAllah tinggal diingat al-muslimani al-muslimaini al-masjidani al-masjidaini al-qalamani al-qalamaini dan seterusnya praktekkan dengan semua kata benda yang diketahui coba praktekkan insyaAllah nanti bisa kita lanjut dengan yang mirip dengan muthanna yaitu jama' mudhakar salim jama' artinya adalah lebih dari tiga eh lebih dari tiga maaf tiga atau lebih tiga atau lebih jangan salah ya terus mudhakar artinya laki-laki salim artinya pakai rumus nanti ada yang komen ini ini plusnya mirip salib dan lain sebagainya ya emang kayak gitu mau gimana plus itu ya kadang-kadang bengkok-bengkok gak bisa persis seperti komputer jadi gak perlu diributkan tentang masalah plus mirip salib atau enggak emang plus itu sudah jadi tanda yang kita pakai sehari-hari mau gimana lagi nah kita lihat jama' mudhakar salim disini rofa menggunakan waw nasob dan khafat menggunakan huruf ya nah kita lihat jama' mudhakar salim dalam kondisi rofa maka kita lihat dalam kondisi rofa saya ingatkan lagi tentang rumusnya yaitu plus waw dan nun titik-titik plus waw dan nun ini adalah rumus jama' mudhakar salim gampang ya rumusnya rofa kemari kita kasih contoh al-mu'minuna ikhwatun ikhwatun disini artinya bersaudara atau satu saudara persaudaraan orang-orang mu'min bersaudara al-mu'minuna ikhwatun ini dalam kondisi rofa dan ciri-ciri yang dipakai adalah waw bukan dommah bukan alif tetapi pakai huruf waw al-mu'minuna nah berikutnya kenapa ini tiba-tiba oke kalau nasob maka wawnya tadi berubah jadi ya ya silahkan bagi yang saudara-saudara di Indonesia Timur sudah waktunya berbuka selamat berbuka ya kita lihat innal mu'minuna ikhwatun ya disitu adalah ciri-ciri dari nasobnya sungguh orang-orang mu'min adalah bersaudara innal mu'minuna ikhwatun ya disitu ya berikutnya kalau khofd atau jar adhabu ilal mu'minina saya pergi kepada orang-orang mu'min ya nya disini menjadi ciri-ciri jar berarti konsepnya mirip dengan yang tadi yaitu mustanna hanya saja bedanya rofaknya pakai waw nasobnya pakai ya khofdnya pakai ya waw ya dan ya al-mu'minuna dan al-mu'minina terapkan dengan semua laki-laki kalau dijamakan muslim al-muslimuna al-muslimina kafir al-kafiruna al-kafirina dan seterusnya seperti juga bisa dicek di surat al-ma'un bisa dicek masing-masing ya dilihat di surat al-ma'un ada kata fawaylul lil muslimina nah ini dalam kondisi khofd nanti kalau dipelajari lebih dalam ya terus sahuna ini dalam kondisi rofak pakai waw begitu ya untuk al-ma'una itu bukan ya al-ma'un itu al-ma'un itu bukan jama' mudhakar salim ya ini agak tricky yang memberikan contoh latihannya ini agak tricky dia datangkan ayat yang di dalamnya ada mirip-mirip tapi itu bukan oke gak perlu kita bahas secara detail disini yang penting kita tahu kalau kita menemukan laki-laki mau dijamakan pakai rumus ini tadi dan kalau dalam kondisi yang berbeda maka ikhropnya juga berbeda ada yang pakai waw ada yang pakai huruf ya insyaallah jelas ya disini ya tinggal dua tinggal dua pembahasan terus kita tutup insyaallah mudah ini dan ini yang kemarin kita dengung-dengungkan kalau kita akan bahas secara terpisah yaitu asma' khomsa dan af'al khomsa asma' khomsa ini adalah secara bahasa artinya isim yang lima atau lima kata benda saya tambahin dengan istilah khusus karena dia punya kaedah khusus berbeda dengan yang tadi dia premium tidak berbeda dari yang lain asma' khomsa disini karena jumlahnya lima sebagian para alinahu emang aslinya bukan lima aslinya ada enam tapi kenapa disini cuma disebut lima ya emang yang satunya itu tidak perlu dijelaskan yang satunya itu kurang enak untuk disebutkan karena termasuk kata-kata yang kotor jadi para ulama'anahu mencukupkan dengan lima ini walaupun aslinya ada yang keenam baik kita lihat disini lima kata benda khusus abu aku hamu fu zu kalau di buku abu ka aku ka hamu ka fu ka zu kenapa disitu pakai kata ka karena syaratnya harus mudof bagi yang sudah belajar tentang bahasa Arab secara pemula dulu pasti belajar mudof dan mudof ilaih jadi syaratnya harus disandarkan kepada kata yang lain gambaran simpelnya harus ada kata yang datang setelahnya dan disandarkan kepada kata itu abun artinya ayah aku abu disini ayah abu bakar abu hurairah atau abu ka abuhu aku aku ka aku aku muslimin aku siapa saja aku muhammadin aku zaidin saudara laki-laki aku itu saudara laki-laki hamu hamu itu adalah kerabat suami atau kerabat istri aslinya kerabat suami kalau tidak salah kalau tidak salah kerabat suami aslinya tapi juga dipakai untuk kerabat istri untuk aslinya hamu seharusnya tapi juga bisa diucap hamu ka tidak apa-apa mulut fu mulut itu bahasa Arab ada banyak tapi yang disini salah satunya adalah fu fu ka kalau kita mau bilang mulut mu fu ka mulut dia fu hu kalau zu zu artinya pemilik kita mungkin pernah dengar zulqornain pemilik dua tanduk zulqornain zu disitu adalah pemilik dan zulqornain bukan nama zulqornain itu gelar namanya bukan zulqornain jadi zu disini artinya pemilik jadi ada banyak disini ada lima dan kita hanya membahas satu saja tidak perlu kita bahas secara rinci masing-masing kita ambil satu contoh insyaallah bisa dipraktekan dengan yang lain-lain disini kita misalnya al-asma'ul khamsah saya kasih contohnya gampang abu ka dan abaka dan abikah jadi ada tiga bentuk rofa dengan waw nasob dengan alif khafet dengan ya seperti kata pengarang tadi jadi ini ciri-ciri masing-masingnya kita lihat kalau abu ka hasanun ini dalam kondisi rofa ciri-cirinya pakai waw kalau saya sebut dengan istilah gampangnya adalah dommah tapi dipanjangkan kan kalau rofa ciri aslinya dommah ya terus dipanjangkan abu ka hasanun jadi kalau asma'ul khamsah itu pakai ciri asli tapi dipanjangkan gitu aja ya cara gampangnya abu ka hasanun ahu ka hasanun hamu ka hasanun apalagi tadi fu ka hasanun zul kornayni hasanun misalnya ya jelas ya untuk rofa kita pindah ke nasob ini wajar ya kalau kita agak kok ini kayaknya pelajarannya kayak banyak banget langsung di ya namanya kita mengejar waktu kita memang bikin supaya ringkas jelas padat tidak terlalu apa namanya panjang supaya orang lebih semangat untuk menghatamkannya bayangkan kalau dibikin panjang sampai 30 episode 50 episode yang nanti nyimak udah menyerah sampai episode 10 udah aduh kayaknya masih banyak tapi kalau giliran itu episodnya berupa yang lain dengan bukan film bukan video atau misalnya dikasih film atau apa malah semangat ini yang ironisnya zaman sekarang ya kalau episodnya makin banyak semangat kalau kajian malas itu yang khawatirnya sekarang kita lihat disini inna abaka hasanun lihat disitu ya inna menyebabkan efek abuka tadi menjadi abaka atau seperti yang saya bilang nasobnya pakai harakat asli yaitu fathah kemudian dipanjangkan tapi yang lebih tepat pakai istilah ulama'nahu yaitu ciri-ciri nasobnya alif abaka inna abaka hasanun inna akhoka hasanun inna hamaka hasanun inna fakah kalau mulutmu inna fakah hasanun inna dhal kornayn hasanun berikutnya kalau khafat atau jar oh iya bagus untuk shazlina itu yang dari malaysia kalau tidak salah kalau dimasuki aliflam maka dihilangkan ya betul karena syaratnya tadi kita sebut syaratnya harus mudof kalau pakai aliflam tidak bisa jadi mudof maka dihilangkan tadi tidak pakai konsep tadi dihilangkan semuanya jadi al-abu al-akhu untuk fu dan du tidak bisa kalau fu dan du memang harus disandarkan aliflam cuma bisa masuk ke abun dan akhun dan hamun kalau tidak salah al-hamu itu ada disebutkan dalam hadis rasul al-hamu al-maut kalau tidak salah kita lanjut inna abaka hasanun jelas ya insyaAllah untuk shazlina tadi mungkin kalau bahasa saya agak sulit jelas ya jadi kalau aliflam memang syaratnya harus mudof kalau dia pakai aliflam berarti dia tidak bisa mudof aliflam itu tidak bisa jadi mudof insyaAllah jelas ya saya takut bahasa saya oke karena saya tidak bisa penlayu walaupun saya punya teman-teman malaysia di kampus di lipia dan saya akrab dengan mereka kadang saya pakai bahasa mereka dikit-dikit tetap saja tidak bisa kita lihat khafat atau jar khafat atau jar di sini adhabu ila abikah adhabu ila abikah pakai iya atau seperti kita bilang tadi pakai ciri asli khafat yaitu kasroh kemudian dipanjangkan ila abikah ila akhikah ila fikah kepada mulutmu ila fikah kepada kerabat istri atau suami ila hamikah maksudnya kerabatmu kalau dia itu suami atau istri dia punya kerabat gimana ya istilahnya ya kayak gitulah kerabat dari si pasangannya kerabat dari si pasangannya tapi dia menjadi lawan bicara gambarannya kayak gitu adhabu ila abikah adhabu ila akhikah adhabu ila hamikah adhabu ila zilqornayni seterusnya jadi ini adalah gambaran tentang asma khomsah dan waktunya sudah satu jam ya gak apa-apa nanggung ini kita bahas af'al khomsah terus kita tutup semoga besok gak berkurang 10 berkurang 10 lagi nanti lama-lama habis tapi gak masalah ya walaupun yang hadir cuma sedikit saya tetap akan menyampaikan karena di bulan Ramadan tahun kemarin saya adakan kajian Atibun Nabawi karya salah seorang pakar kedokteran di tahun 700-an hijriyah yang murid syakhris salam di taimiyah namanya Daud Al-Hambali dan saya kaji kitab itu sampai hatam sampai hatam dalam waktu 30-an harian 30 harian lebih walaupun yang hadir satu dua orang itu dikit banget gak sebanyak sekarang dulu itu yang hadir cuma tiga orang lima orang kadang satu orang dua orang gitu ya gak banyak tapi Alhamdulillah hatam jadi ya gak ada masalah saya walaupun yang hadir cuma satu orang pun akan tetap mengadakan acara ini yang penting hatamnya itu karena dengan situ kita bisa benar-benar menuntaskan kitab dari awal sampai akhir dan itu yang ditinggalkan banyak penuntut ilmu sekarang sekarang semua kajian versi tematik pakai judul tentang ini tentang itu tapi kitab gak ada yang ditamatkan itu yang jadi apa namanya ironis sedikit jadi sebaiknya itu kitab para ulama benar-benar dikaji dari A sampai Z sehingga pahamnya secara keseluruhan bukan sebagian comot sana comot sini tapi gak paham secara keseluruhan kita bahas sekarang tentang Al-Af'al Al-Khomsah Al-Af'al Al-Khomsah di sini Al-Af'al Al-Khomsah atau dikenal dengan lima kata kerja khusus ini istilah saja khusus ini biar gampang diingat karena dia termasuk khusus di sini punya premium nah di sini rofahnya dengan nun nasob dan jazmnya dengan dihapus huruf nunnya kita akan jelaskan lima kata kerja ini maka di sini kalau masih yang masih belum belajar tentang kata ganti nanti bisa dicari pelajaran tentang kata ganti dalam bahasa Arab kalau saya bacakan begini cara menghafalnya dibaca berulang-ulang jadi ada 12 ini kalau tidak salah 12 kalau tidak salah ini dengan urutan yang insya Allah aman urutannya dan nanti dicari bisa diketik di internet sekarang kalau yang misalnya tidak tahu kata ganti bahasa Arab diketik domir bahasa Arab atau kata ganti dalam bahasa Arab nanti keluar ini ada 12 nah di sini diambil 5 5 kata kerja yang menggunakan kata ganti 5 berikut ini yang menunjukkan orang 2 atau orang jama' atau kamu perempuan gitu gampangnya yang menunjukkan musanna atau jama' laki-laki atau perempuan jadi yang ini adalah musanna jumlahnya 2 yang ini adalah jama' laki-laki yang ini kamu perempuan yaf'alani mereka berdua melakukan taf'alani kalian berdua melakukan yaf'aluna mereka banyak melakukan laki-laki taf'aluna ini belum saya tambah laki-laki taf'aluna kalian laki-laki melakukan taf'alina nanti kamu perempuan melakukan dan ini kembali kepada yang saya bahas tadi yaitu akar kata lihat ada kata fa'ala di sini fa' huruf pertama ain huruf kedua lam huruf ketiga makanya kalau paham akar kata insyaallah paham hampir seluruh bahasa Arab karena semuanya bersandar kepada memahami akar kata fa'ala ketika menjadi fi'il mutari yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina nanti dipraktekan misalnya pakai amana yu'minu beriman tu'minani atau yu'minani tu'minani tu'minuna yu'minuna tu'minina misalnya sekarang kita enggak bahas semuanya yang penting kita tahu dulu semuanya adalah fi'il mudari yang berharokat akhir nun eh kok berharokat berhuruf akhir nun tetapi nunnya ini tambahan bukan nun asli lihat semuanya ada nunnya di belakang tetapi bukan nun asli nunnya ini bukan nun asli karena dia bukan akar kata kita ambil satu yaitu kita ambil kata disini apa yu'minuna berarti hum kita ambil yang ini sebagai contoh untuk memperjelas pembahasan kali ini af'al khomsah fi'il yang lima kalau rofa' maka nunnya ada hum yu'minuna lihat disitu ada ya ini yang patokan aslinya ada nunnya nah disini masih ada yang salah ya ini harusnya juga ya dua-duanya sama-sama penghapusan nun nasob dan jazamnya pakai penghapusan nun penghapusan nun jazamnya juga penghapusan lihat hum lan yu'minu nunnya seharusnya ada nun disini hilang disini juga seharusnya ada nun tetapi hilang dihapus kenapa? karena kena efek nasob atau kena efek jazam hum lan yu'minu hum lam yu'minu mereka tidak akan beriman mereka belum beriman jelas ya insyaallah dan sampai disini saja udah selesai ya pembahasan dan ini ringkasannya kata yang ikhrop dengan huruf ada empat tadi sudah kita sebutkan mutanna jama' mudhakar salim asma' khomsah af'al khomsah semuanya pakai huruf ada yang alif ada yang waw ada yang ya ada yang nun cuma ada empat huruf itu ya sebagai ciri iqrop alif waw ya dan nun gitu ya insyaallah gampang materinya apabila ada kesulitan tinggal diulang-ulangi lagi ajar rekamannya atau bisa chat saya untuk menanyakan yang tidak dipahami baik kita tutup disini dulu sebelum kita tutup bila ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan atau menulis di kolom chat insyaallah jelas ya sudah berjalan satu jam lebih tujuh menit dan berarti kita cukupkan dulu disini materi kita hari ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok dengan bab tentang fi'il bab tentang fi'il dan lebih pendek insyaallah ya materinya warakallah fi'il kita tutup dulu dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa tubhulaik assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum